Manfaat buah arah atau tin untuk kesehatan termasuk penggunaannya dalam mengatasi sembelit, gangguan pencernaan, tumpukan, diabetes, batuk, bronkitis, dan asma. Buah tin atau arah juga digunakan sebagai cara cepat dan sehat untuk menambah berat badan setelah menderita penyakit ini. Buah arah adalah anggota keluarga Mulberry yang umumnya ditemukan di Asia. Bentuk kering dari arah atau tin tersedia hampir di mana saja dan ada sepanjang tahun. Manfaat kesehatan dari buah arah atau tin berasal dari adanya mineral, vitamin, dan serat yang terkandung dalam buah arah atau tin. Buah arah atau tin mengandung banyak nutrisi bermanfaat termasuk vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, kalsium, zat besi, fosfor, mangan, natrium, kalium, dan klorin. Buah arah atau buah tin ini memiliki banyak manfaat kesehatan. Di antaranya akan dibahas secara rincin sebagai berikut. Ada 5 gram serat dalam setiap 3 porsi buah arah atau buah tin. Perlu diketahui bahwa kandungan serat dengan konsentrasi tinggi membantu meningkatkan fungsi usus yang sehat dan mencegah sembelit. Serat dalam buah tin berfungsi untuk menambah jumlah besar selama buang air besar, sehingga tidak hanya mencegah sembelit tetapi juga menekan diare dan tinja yang tidak sehat. Serat dalam buah arah atau buah tin juga dapat membantu mengurangi kelebihan berat badan dan sering direkomendasikan untuk orang yang mengalami obesitas. Namun, kalori tinggi dalam buah arah atau buah tin juga dapat menyebabkan penambahan berat badan, terutama ketika dikonsumsi dengan susu. Beberapa buah arah atau buah tin cukup untuk mendapatkan jumlah nutrisi yang disarankan, jadi jangan makan berlebihan. Buah arah mengandung pektin, yang merupakan serat larut. Saat serat bergerak melalui saluran pencernaan, mereka membuang kelebihan gumpalan kolesterol dan membawanya ke sistem ekskresi untuk dikeluarkan dari tubuh. Sebagai serat larut, pektin dalam buah arah juga merangsang tinja yang sehat. Buah arah memiliki efek pencahar karena termasuk salah satu makanan serat tinggi. Perlu diketahui bahwa jumlah serat yang tinggi dalam makanan dapat bermanfaat bagi kesehatan secara keseluruhan dengan mencegah beberapa jenis kanker perut dan usus besar. Buah arah kering mengandung asam lemak venol, omega-3 dan omega-6. Asam lemak ini mengurangi risiko penyakit jantung koroner. Selain itu, daun arah memiliki efek penghambatan pada triglycerida, membuat jumlah total tetes. Triglycerida adalah faktor utama dibalik berbagai penyakit jantung. Kehadiran serat dalam buah arah membantu merangsang membersihkan radikal bebas dan karsinogen lainnya, terutama di usus besar, karena serat mendorong gerakan lambung yang sehat. Asosiasi Diabetes Amerika merekomendasikan buah arah sebagai makanan tinggi serat yang membantu meningkatkan kontrol fungsional diabetes. Buah arah mengurangi jumlah insulin yang dibutuhkan oleh pasien diabetes yang membutuhkan suntikan insulin teratur. Buah arah tinggi kalium yang dapat membantu mengatur jumlah gula yang diserap tubuh setelah makan. Potasium dalam jumlah besar dalam buah arah juga dapat memastikan bahwa lonjakan gula darah, sehingga buah arah dapat membantu penderita diabetes menjalani kehidupan normal. Orang biasanya mengonsumsi natrium dalam bentuk garam. Kondisi di mana asupan kalium rendah dan natrium tinggi dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Buah arah atau buah tin termasuk buah yang kaya akan kalium dan rendah natrium, karena itu buah arah ini merupakan pertahanan sempurna terhadap efek hipertensi. Buah arah juga membuat seseorang lebih rileks, yang bisa mengatasi saraf dan menciptakan ketenangan pikiran di siang hari. Bahan kimia alami pada daun arah atau tin menjadikannya komponen yang ideal untuk teh. Teh daun tin atau arah telah umum digunakan untuk berbagai kondisi pernapasan seperti bronkitis dan juga digunakan sebagai sarana untuk mencegah dan mengurangi gejala asma. Buah arah tinggi kalsium yang merupakan salah satu komponen paling penting untuk memperkuat tulang dan mengurangi risiko osteoporosis. Selain itu buah arah juga tinggi fosfor yang mendorong pembentukan dan pertumbuhan kembali tulang jika terjadi kerusakan atau kerusakan tulang. Orang yang mengikuti diet tinggi natrium dapat dipengaruhi oleh peningkatan kehilangan kalsium. Kandungan potasium yang tinggi dari arah membantu mencegah kondisi ini dan mengatur kandungan limbah dalam urin. Buah arah dapat meminimalkan hilangnya kalsium sambil mengurangi jumlah asam urat dan racun berbahaya lainnya yang keluar dari tubuh. Degenerasi makula adalah penyebab utama berkurangnya kapasitas penglihatan pada lansia. Buah-buahan seperti buah arah baik untuk membantu menghindari gejala penuaan yang umum ini. Kandungan lendir yang tinggi pada buah arah membantu menyembuhkan dan melindungi sakit tenggorokan. Sifat menenangkan buah arah dan jus alami mereka dapat menghilangkan rasa sakit dan tekanan pada pita suara. Selain berbagai manfaat yang bisa didapatkan dari buah arah atau buah tin, ada juga pengaruh buruk buah arah terhadap kesehatan. Perlu diketahui bahwa terlalu banyak mengonsumsi buah arah dapat menyebabkan diare. Ditambah lagi, buah arah kering mengandung banyak gula dan berpotensi menyebabkan kerusakan gigi. Selain itu, ada orang yang alergi terhadap buah arah atau beberapa bahan kimia yang dikandungnya, dan reaksi alergi yang dihasilkan bisa ringan hingga parah. Oleh karena itu, harus jika memiliki masalah kesehatan tertentu, usahakan untuk konsultasi dulu dengan dokter sebelum mengonsumsi buah tin atau buah arah ini. Demikian informasi tentang manfaat buah tin atau buah arah, beserta efek sampingnya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi yang menyaksikannya hingga tuntas.